Assalamualaikum Sobat Saudir Alhamdulillah jumpa lagi ini adalah adaptor yang saya gunakan untuk mixer saya ini jadi ini kabel merah ini ini kabel merah kita menggunakan colokan 3,5 mm nah ini ya Sobat Saudir kita masukkan disini ini untuk menyuplai tegangan pada mixer nah ini untuk modul ini ini sebenarnya punya adaptor 12 volt kalau saya tidak salah nah ini tegangannya tentunya tegangannya itu tunggal jadi cuma satu keluaran saja nah ini dia ya ini penyarah bawaannya buat yang ingin skema silahkan simak nanti hingga selesai karena saya akan menampilkan atau menggambar skemanya disini saya akan menjelaskan dulu nah ini untuk bisa disini bisa dilihat ini untuk trafonya ini sudah saya bongkar trafonya ini ya Sobat Saudir ini ada bekas lem ini ada lem putih ini lem silikon atau lem ya lem silikon untuk elektronik ini saya yang kasih lem sendiri nah ini kan aslinya kan ada ada isolasi atau ada lakban yang mengelilingi batang atau ya ferit trafo SMPS ini itu kan biasanya ada lakban kuning atau isolasi kuning nah ini kan sudah tidak ada ini sudah saya bongkar dan saya tambahkan lilitan nah ini ya Sobat Saudir lilitannya untuk jumlah lilitannya jujur saya nyontek bahasa kasarnya saya nyontek punya trafo ini jadi saya sudah lupa ini berapa lilitan tapi kita lihat untuk lilitan sekundernya berapa lilit kita anggap saja misalnya lilitannya itu 10 lilit nah kita bikin 10 lilit juga untuk diameter kawatnya ini karena ini mixer ini dia tidak membutuhkan arus yang cukup besar jadi kita menggunakan kawat yang diameter kecil saja disesuaikan saja dengan besar trafonya nah ini ya Sobat Saudir ini untuk tampilan bawahnya dan untuk salah satu lilitannya itu kita solder di ground di ground sekundernya dan ujung lilitan lainnya kita solder di ujung dioda disini dioda kita menggunakan dioda yang memang untuk power supply switching ya Sobat Saudir jangan gunakan untuk power supply trafo karena jika teman-teman pakai yang dioda untuk trafo biasa pasti diodanya bakal rusak nah kita gunakan yang khusus untuk switching disini saya pakai dioda HER atau HER berapa nih tidak terlalu jelas intinya dioda untuk switching ini sekitar 1 ampere punya dan kita kasih panjar mundur bisa dilihat ini ujung kawatnya masuk ke kaki yang ada gelangnya nah setelah keluar kita masukkan ke elko disini saya gunakan elko 25 volt 470 mikro farad karena tegangan yang saya butuhkan adalah 17 volt jadi kita gunakan yang sedikit lebih tinggi dari 17 volt yaitu 25 volt tapi saya kasih bocoran juga nih tapi disini ya kita pasangkan disini saya ada memasang resistor 1 kilo ohm yang 1 per 4 watt saja kita hubungkan dari minus ini ke crown jadi kita hubungkan ke crown ini untuk beban resistif ya sobat soldier jadi misalnya power supply ini tidak ada dihubungkan ke beban tapi sudah dicolok tegangannya itu tidak akan melonjak karena ada beban resistif disini nah kemudian kita lihat lagi ya disini sobat soldier sebenarnya dari sini sudah bisa digunakan tapi kalau bisa kita filter lagi disini saya saya menggunakan filter filter untuk frekuensi tinggi ya sobat soldier jadi ini untuk menjaga frekuensi tinggi masuk ke perangkat audio kita kemudian kita masuk lagi kesini ya ini semacam eme filter nah ini masuk kesini ya ke kaki minus elko lagi dan baru kemudian kita salurkan ke colokannya ke beban baik kita akan gambarkan skemanya jadi sepertinya maaf untuk kertasnya agak agak seadanya emm jadi mudah-mudahan bisa dimengerti ya jadi trafonya kita bongkar misalnya gulungan asli nah ini bagian primer nah ini untuk bagian sekunder nah ini misalnya kita gunakan trafo yang keluarannya tunggal ini primer ini sekunder nah ini ini masih bawaan power supply nya terus kita tambahkan lagi disini satu 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 gulungan bukan satu gulungan ya satu satu beberapa gulungan yang sama jadi kita bikin dua gulungan kita bikin outputnya ini ada dua gulungan kalau bisa jumlah lilitannya atau gulungannya itu sama antara ini dengan yang ini bisa dilihat kemudian ini misalnya ini yang lilutan aslinya ini misalnya seperti ini ini dia ke ground kemudian yang ini harus positifnya nah ini nah ini disini kita pakai rumus coba-coba ya karena saya tidak tahu disini kita pakai rumus coba-coba misalnya disini misalnya misalnya disini kita hubungkan ke ground dulu kita hubungkan ke ground terus ini kita hubungkan ke dioda ke dioda di panjar mundur nah terus kita pasangkan elko tentunya dan disini kita pasangkan elko dan resistor sebagai beban nah ini harusnya kan tegangannya minus misalnya kita katakan kita katakanlah disini minus 17 volt minus 17 volt disini kan normalnya disini plus 17 volt disini 17 volt disini harusnya minus 17 volt atau mendekati 17 volt itu jika pemasangannya sudah benar ya tapi kalau misalnya kita setelah dirangkai seperti ini tapi tegangannya tidak sampai jauh jauh dia sangat berkurang sangat kurang misalnya kurang dari 10 volt atau bisa 5 volt atau 3 volt berarti ini kita balik jadi ujung dilitan disini kita pindahkan ke disini dan ujung dilitan ini kita pindahkan ke ground gitu aja jadi itu tipsnya dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh